Oleh karena itu saya melihat pemilu yang akan datang, dilihat dari perspektif pemilu yang bersih, itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Ada orang yang bilang, oh berbahaya pemakzulan itu. Bisa keos, bisa teman-temannya Pak Gatot ambil alih secara tidak demokratis, terusnya seperti itu. Karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik, bahwa orang yang dekat dengan Jokowi yang diujung Jokowi gak layak untuk dipilih.